Siba Inu akan dapat menerima hadiah mereka untuk membakar token setiap 2 minggu mulai dari tanggal 17 Mei Kalau kalian ingin ngebakar Siba kalian, kalian bisa di burn.sibaswap.com Ya, bagi teman-teman semua yang telah mengikuti Mikey Entertainment Mikey Entertainment sedang mengadakan giveaway 3 jenis token Yaitu Siba Inu, Radio Caca, dan Babydose Coin Kepada 6 orang pemenang yang beruntung di spesial 20k subscriber Caranya gampang banget teman-teman, yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertainment Jangan lupa bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Mikey Entertainment Disana kita bisa mendiskusikan coin-coin atau token yang berpundamental yang bagus Let's do it! Hai guys, selamat datang kembali lagi di Youtube Channel Kembali lagi bersama gue Mikey Entertainment Di kali ini kita akan membahas tentang Siba Inu Kemarin sempat banget Siba Inu ambrol teman-teman Hingga ke harga 0,28-an ya teman-teman Namun saat ini dia langsung naik hingga 6%-an Yaitu sekitar 0,3118 rupiah Nah kira-kira nih teman-teman Apakah ada update-an terbaru dari Siba Inu? Karena mengingat Bitcoin telah lonjak 6%-an Hingga semua altcoin, baik itu Bitcoin, BNB, Ethereum, Solana, bahkan yang Siba Inu pun itu ikut melonjak juga teman-teman Seperti dilansir oleh Watcher.guru Ini adalah artikel orang luar Dan dia mengatakan bahwa kapan peluncuran Sibarium, Sitosi Kusama merespon Nah jadi buat kalian yang gak tau Sibarium Yaitu Sibarium merupakan nama sebuah sistem transaksi mirip blockchain yang berada di atas jaringan yaitu Ethereum ya teman-teman Dan juga teknologi ini disebut sebagai layer 2 yang memungkinkan transaksi tidak secara langsung menggunakan blockchain layer 1 Yaitu blockchain Ethereum Nah jadi prosesnya ini memang sangat berlapis banget ya teman-teman Makanya dari itu Sibarium ini sangat lama banget untuk diluncurkan Namun ini adalah hal yang sangat baik banget karena Sitosi Kusama merespon Bahwa Siba Inu memiliki banyak perkembangan tahun ini yang mencakup peluncuran penuh Siba Swap 2.0, Sib The Metaverse, kemitraan dengan PlaySide Games bersama dengan game blockchain PlayToEarn Dan juga selain itu Release yang paling ditunggu dari semuanya adalah Sibarium dan Investor sangat ingin tau tentang tanggal peluncuran Sibarium Namun pengembang utama Sibasweb Sitosi Kusama memberikan petunjuk tentang rilis Sibarium dengan menanggapi pertanyaan jutaan dolar Sitosi Kusama mengatakan Sebenarnya akan datang ya teman-teman karena pretty soon Terus juga Kalian juga bisa lihat atau cari dokumentasi itu segera gitu ya Dan ini di tweet oleh Sitosi Kusama tanggal 3 Mei 2022 jam 3 IM Artinya pagi banget teman-teman Soal itu pula teman-teman Sitosi juga belum memberikan tanggal rilis untuk yang pastinya ya teman-teman Kapan sih untuk peluncuran Sibarium Namun Sitosi ini udah ngasih kode-kode nih Bahwa Sebentar lagi akan segera launching Oleh karena itu menurut gue Momentum saat inilah Ini adalah hal yang sangat baik untuk kalian beli teman-teman Tapi perlu diingat Kalau kalian ingin ngebeli token apapun itu Kalian harus buy Sicil Dikarenakan kalau kalian buy nya langsung Satu kali aja Satu kali tahap takutnya nanti teman-teman Saat harga Sibainul lagi turun Kalian gak bisa sempat serok Soal itu teman-teman Milsek yaitu adalah influencer top Sibainul mengatakan Solusi lapisan 2 Ethereum Memiliki beberapa potensi serius Untuk mengubah landscape blockchain menjadi lebih baik Yang seperti yang gue bilang tadi ya Sibarium itu apa Dan apa itu keuntungannya Udah gue jelasin di sebelum ini Dan disini juga dijelasin juga sebenarnya teman-teman Yaitu di watcher gurunya Apa sih itu Sibarium Yaitu Sibainul dibangun di atas blockchain Ethereum Dan hanya merupakan token IRC20 Ethereum juga memungkinkan token lain untuk berjalan dan beroperasi di platform mereka Dan membebankan biaya gas untuk transaksi tersebut Transaksi termasuk membeli dan menjual token tertentu pilihan anda di jaringan Ethereum Tapi teman-teman perlu diingat Jaringan Ethereum itu hanya jaringan-jaringan orang-orang kaya ya Dan juga sultan ke atas Kenapa? Karena sekali biaya gasnya itu kurang lebih sekitar 10 dolaran teman-teman Tapi kalau ada juga yang bilang 5 dolaran Untuk biaya gasnya aja Untuk transaksinya aja Dan itu cukup tinggi menurut gue Dan selain itu pula teman-teman Jika diimplementasikan Sibarium akan menjadi jaringan layar 2 Untuk semua transaksi dan tidak akan bergantung pada jaringan ETH Dengan kata lain Sib akan memiliki blockchainnya Yang merupakan solusi lapisan 2 Sibarium Sibarium juga diharapkan memberikan pengurangan Biaya gas kepada pengguna Dan akan menjadi platform internal untuk transaksi Ini membuat pengguna penghemat uang Dan membelanjakan lebih banyak untuk investasi Daripada membayar biaya gas yang tinggi Oke jadi kesimpulan dari retriker ini adalah Yaitu pertama adalah Sibainu tidak akan berada di jaringan lain Seperti halnya Ethereum Dia akan pindah jaringan Dimana jaringan ini dia ngebuat sendiri teman-teman Artinya dia adalah pengembang dari blockchain Dan yang pastinya adalah kalian tau sendiri Blockchain-blockchain Jika misalnya dia famous dan terkenal Maka akan seperti dahulunya sebelumnya Seperti halnya Binance Seperti halnya Solana Dan juga seperti halnya Ethereum Tapi perlu diingat Untuk hal seperti itu sangat lama banget prosesnya teman-teman Jadi gak bisa langsung simsalabim langsung terjadi hari itu juga Ini bukan pesulap Tapi ini adalah sebuah project yang memiliki kualitas yang tinggi Nah selain itu pula teman-teman Apakah nanti Sibainu akan mendongkrak harga nilainya Jika misalnya dia membuat Sibarium sendiri Dan juga merilisnya Sangat pasti teman-teman Karena kalau kita melihat dari Cardano Yang saat ini membuat blockchainnya sendiri Itu dia harganya saat ini selalu meningkat Dan juga stabil pastinya Apalagi kalau kita lihat Bahwa Bitcoin saat ini melonjak yang sangat tinggi Yaitu 6%-an Seperti dilancar oleh Kompas Dia mengatakan bahwa Kenaikan Bitcoin terjadi Menjelang akhir pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal Atau FOMC ya teman-teman Yang mengumumkan kenaikan suku bunga Acuan 50 basis point Melonjakan harga Bitcoin semakin tinggi Usai ketua The Feed Jerome Powell Mengesampingkan kemungkinan kenaikan 75 basis point Atau BV Dia mengatakan bahwa Peningkatan 75 basis point bukanlah sesuatu yang secara aktif Dipertimbangkan oleh Komite Saya pikir ekspektasi adalah bahwa Kita akan mulai melihat inflasi Mendatar Kata si Powell ini teman-teman Nick Mancini Direktur penelitian di platform analis sentimen kripto Trade the Chain mengatakan Segala hal yang diumumkan dalam FOMC Memacu kenaikan harga kripto Hasil FOMC Yang tidak termasuk kenaikan suku bunga 0,75% itu Akan menjadi bulis untuk kripto dari ekuitasnya Kami percaya bahwa pasar telah memperkirakan Kenaikan berkelanjutan dari 0,25% Menjadi 0,50% untuk tahun 2022 ini Ini memberikan kepastian pasar Yang pada gilirannya melahirkan aksi harga bulis Dan kita juga tahu bahwa Bitcoin telah berjuang untuk menemukan jalan kembali ke level tertingginya Yaitu di level 68 ribu dolar AS semenjak November tahun lalu Namun sepanjang tahun ini Dengan sentimen kenaikan inflasi Perang di Ukraine Dan kebijakan defeat yang lebih ketat Mendorong volatilitas yang lebih tinggi Selain daripada itu teman-teman Kita lihat bahwa tim Siba Inu mengumumkan Siklus hadiah untuk token yang dibakar Apa maksudnya? Kalau kita melihat dari tweet Siba Inu Burn portal update tersebut Ia mengumumkan bahwa update cepat terkait dengan reward kayak call Hadiah akan tersedia pada 17 Mei Dan berlanjut setiap 2 minggu Kami senang melihat jumlah pengguna portal Untuk komunitas dan pembangunan berdasarkan umpan balik tersebut Sip Army Dalam pengumuman terbaru tersebut teman-teman Tim Sip datang beberapa minggu setelah portal pembakaran diperkenalkan Dan memungkinkan pemegang untuk menembakar token Sip secara permanen Dan mendapatkan penghasilan yang pasif teman-teman Artinya adalah kalau kita lihat disini Pemegang Siba Inu akan dapat menerima hadiah mereka Untuk membakar token setiap 2 minggu Mulai dari tanggal 17 Mei Ini artinya adalah sebuah hal yang baik banget Kenapa demikian? Karena semakin Siba Inu melakukan pembakaran seperti ini teman-teman Maka Siba Inu akan menjadi token yang langka Karena kita tahu bahwa Siba Inu total supplynya itu cukup tinggi banget Yaitu kurang lebih sekitar 589 kwadralion ya teman-teman Atau setengah kwadralion Dan kalau untuk peredaran supplynya saat ini Yaitu kurang lebih sekitar 549 kwadralion teman-teman Yang artinya kalian tahu bahwa token Jika misalnya mempunyai supply yang tinggi Maka dia tidak akan bisa memompah harga yang saat ini teman-teman Semakin token tersebut menipis Maka harganya pun akan semakin stabil Dan juga akan kemungkinan untuk naik lebih tinggi daripada saat ini Dia telah men-tweet bahwa 8 bilion Siba telah dibakar teman-teman Dan kita lihat wow Tampilan dari gambarnya ini sangat baik banget Yaitu disini tulis The Official Sibburn Portal burnsibaswap.com Wow Jadi kalau kalian ingin ngebakar Siba kalian Kalian bisa di burn.sibaswap.com Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini Kalian bisa komentar di bawah Atau kalau gak kalian bisa gabung ke grup telegram gue Disitu kita bisa diskusi apapun itu Yang terpenting adalah koin yang berpundamental yang bagus Gue ini sampai jumpa di next video Dan like jika kalian suka dengan video gue Dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue Bye-bye